diberikan persis seperti yang dia bayangkan dulu, persis jangan takut, kalau anda masuk surga semua bisa digapai dengan mudahnya amalan cerdas di waktu yang terbatas, saya mulai dengan satu pertanyaan, sekarang kita ada di mana? di Semarang, di hotel ya dan di tempat yang sekarang kita dalami untuk belajar, pertanyaan saya hotel ini tempat ini, area sekitaran ini, yang kita pilih untuk belajar masuk wilayah bumi atau bukan? bumi jadi secara umum, kita berada di mana sekarang? di bumi, saya tuliskan sekarang kita berada di bumi, kita buka dulu ya, supaya paham dulu cara berfikirnya tahan bumi itu dalam Al-Quran setidaknya digambarkan kalimatnya dengan nama Ardun Ardun Al-Ard setiap tempat yang dipijak tahan contoh dalilnya Al-Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 164 paling kanan di sebelah atas Nabi Adam ditugaskan sebagai khalifah di bumi menggunakan Ard Al-Quran surah ke-2 ayat 30 Al-Quran surah ke-2 Al-Baqarah sekarang sudah banyak yang begitu Jeff Bezos manusia terkaya sekarang hartanya 1.900 triliun beliau membuka wisata yang tidak main-main wisatanya ke bulan kalau sudah sedang bosan di bumi silahkan pergi ke bulan jadi walaupun anda sampai ke bulan bulan bahasa Arabnya Qamarun kalau purnama disebut Maddun tapi kalau sudah nginjak ke situ maka dia jadi Ardun kenapa penting saya sampaikan ini karena dimanapun kita berpijak kita tidak putus hubungan dengan Allah diminta berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalilnya Quran surah ke-3 Al-Amran ayat 190-191 inna fi khalqis samawati wal ardi waktila fi laydi wal nahari la ayatin liulil siapa ulul albab alladhina yadhkuruna allaha jadi dimanapun anda tinggal mau di bumi mau sedang keluar dari bumi sepanjang dipijak itu tempat maka mesti ada zikir anda kepada Allah subhanahu wa ta'ala zikir itu banyak ada kalimat tayibah mengingat Allah Quran surah ke-4 ayat 103 ba'na salat kita mengingat fa'idha qadaitumus salata fazhkurullah astaghfirullah 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 hadith muslim umar halis 571 anda berdoa itu zikir Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 205 wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wakifatan wadunal jahri minal kawul doa itu zikir baca Quran itu zikir Quran surah ke-15 ayat 9 inna nahnu nazzalna zikra kami turunkan Al-Quran sebagai zikir zikir menyebut Allah Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Al-Asma'ul husda zikir dalihnya Quran surah ke-2 ayat 152 fazhkuruni sebut saya zikir pada saya bagaimana cara berzikirnya Ya Allah buka Quran surah ke-17 ayat 110 kulit Allah awitul rahman sebut nama Allah atau al-Rahman ayamma tad'u falahul asma'ul husda silahkan panggil dengan nama-nama terbaiknya al-asma'ul husda jadi saya terangkan di awal ini untuk menekankan mau anda ada di Semarang mau sedang di Jakarta mau sedang anda di Papua mau sedang di Surabaya sampai anda ke ujung Banten sampai keluar daripada bumi tetap hubungan anda mesti tersambung dengan Allah subhanahu wa ta'ala plus ada orang yang pernah menginjak bumi siapa namanya Niel Armstrong dua Edwin Aldrin ada yang ketiga ah selamat namanya ya selamat mereka berdua mendarat dengan selamat ya nah tahan sini awas ini kita belum mulai nih pelan-pelan masih pengantar sedikit Ardun ini tempatnya sifatnya disebut dengan dunia awas dunia itu bukan tempatnya sifatnya disebut dengan dunia tahan ini sifatnya dari kata dana yadnu dunuan wa duniaan awas hati-hati sesuatu yang sifatnya dekat singkat padat sesuatu yang dekat singkat itu dana yadnu dunuan wa dunia sifatnya dunia wadanal jannatainidan kalau anda nanti masuk surga kata Allah semua kerikwatannya dekat sambil tiduran pengen anggur muncul anggur anda pengen apel tinggal ngambil apel gak usah pelanja gak usah narik gak usah pergi datang tiba terfikirkan muncul Al-Baqarah Quran surah kedua ayat ke-25 paling kanan sebelah atas begitu diberikan rizki ini yang dijanjikan terus dispirip pengen anggur muncul seketika pengen apel muncul seketika bahkan pernah ada orang di dunia Ya Allah saya pengen lumpia semarang Ya Allah tapi gak kesampaiannya Allah tiba-tiba dia masuk surga begitu masuk pertama kali terfikir tuh bias barang muncul wautubihi mutasyabi diberikan persis seperti yang dia bayangkan dulu persis dia jangan takut kalau anda masuk surga semua bisa digapai dengan mudahnya nah kalimatnya apa wadanal jannatainidan sifat dunianya disebut dengan dunia menunjukkan bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan dunia begitu dekat dan singkat setiap hari itu bukan panjang umur awas hati-hati tapi lebih mendekatkan anda pada kehidupan berikutnya kalau anda sudah meninggalkan hari yang berganti kemarin kenapa disebut dengan dunia karena hari berikutnya mendekatkan anda pada tujuan berikutnya bisalah kalau ada orang masuk kepada usianya misalnya sudah setahun dua tahun sekarang sepuluh tahun yang lalu sekarang ada perbedaan dengan sepuluh tahun yang masa lalu orang mengira terjadi perubahan-perubahan yang bagus tapi orang lupa ternyata setiap hari berganti mendekatkan pada tujuan-tujuan yang berikutnya makanya salah kalau ada yang mengatakan misalnya ayo panjang usia panjang usia bukan panjang usianya tapi mendekatkan pada tempat berikutnya sifatnya disebut dengan dunia sesuatu yang singkat makanya semua yang terjadi di bumi yang kita lalui seakan-akan singkat kayaknya baru kemarin dibikin flyer eh sekarang sudah ketemu kayaknya baru kemarin anda sekolah eh sekarang sudah berumah tangga kayaknya baru kemarin kita menikah sekarang cucunya sudah 15 di semua yang kita kerjakan kayaknya baru kemarin kayaknya baru kemarin itulah dunia kalau ada yang mengira hidup di dunia itu selamanya maka dia sedang bermimpi dan harus dibangunkan dari mimpinya baik